Program bantuan uang tunai sebesar 50 ribu bagi pasien akhirnya direalisasikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Haji Muhammad Tamsil Hartopo. Mulai hari ini, pasien kelas 3 yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Lukmonohadi bisa mendapatkan hak uang tersebut selama di rumah sakit. Program ini merupakan salah satu dari 9 program unggulan yang pernah dijanjikan oleh pasangan Tamsil Hartopo saat kampanye pemilihan Bupati Wakil Bupati beberapa bulan yang lalu. Tamsil menyampaikan, jika program ini merupakan salah satu program unggulannya yang bertujuan untuk meringankan beban pasien. Hanya karena masih tergolong program baru, serta APBD yang masih pas-pasan, maka Pemda merealisasikan bantuan tersebut saat ini 50 ribu rupiah terlebih dahulu. Untuk pasien yang mendapatkan bantuan 50 ribu rupiah per hari hanyalah untuk pasien yang berada di kelas 3. Sedangkan syarat mendapatkan bantuan tersebut, pasien hanya menunjukkan KTP dan kakak warga Kudus, yang sekaligus sebagai syarat pendaftaran pasien saat masuk ke rumah sakit. Dengan adanya program ini, Tamsil mengharapkan para pasien bisa terbantu walaupun jumlahnya tidak seberapa. Tercatat, hari ini Tamsil membagikan bantuannya kepada 23 pasien kelas 3 RSUD Lukmono di Kudus. Jadi, pada intinya saya dan Pak Ratofoh hari ini, sesuai dengan program 9 program unggulan saya, salah satunya adalah memberi bantuan kepada warga yang sakit sehari 50 ribu. Nah, memang kemampuan APBD untuk tahun ini kita baru 3 hari, maksimal 3 hari. Tapi ke depan nanti akan kita evaluasi sesuai dengan kemampuan daerah. Tadi kita sudah beri bantuan untuk hari ini 20 pasien ya, pas 3 ya. Dan di depan tadi, di loket penerimaan awal itu juga sudah kita siapkan petugas di sana, di samping dia mendaftar sebagai pasien, juga mengurus untuk jatah 50 ribu. Selain memberikan bantuan tunjangan 50 ribu kepada pasien, Tamsil Hartopo juga memberikan jaminan kesehatan kepada pasien kelas 3 yang telah pulang, dengan memberikan kartu JKN KIS. Dengan demikian, masyarakat yang tidak mampu dapat ter-cover kesehatannya oleh pemerintah daerah. Mas Rukin, Simpang Lima TV melaporkan.